Jordi Amat puji taktik Sinteyong di Indonesia vs Vietnam Pasukan Garuda memang tampil di bawah tekanan karena dominasi Vietnam begitu kental sepanjang babak Pun meski hanya mencatatkan 44% penguasaan bola, Indonesia memiliki jumlah peluang yang lebih banyak, 8 banding 4 Jordi menegaskan rekan-rekannya telah berjuang maksimal di atas lapangan Pasukan Garuda telah memberikan segalanya meski pada akhirnya gagal mencetak gol untuk memetik kemenangan Baik naturalisasi tim nasi Indonesia, Jordi Amat pun memuji taktik Sinteyong saat melawan Vietnam pada leg pertama Dalam pertandingan itu, Indonesia ditahan imbang Vietnam 0-0 Jordi dan kawan-kawan kesulitan memecah kebuntuan meski beberapa kali mendapatkan peluang Saat ditanya pesan Sinteyong di ruang ganti, Jordi mengatakan Sang pelatih meminta para pemain untuk fokus memulihkan kondisi fisik Jadwal padat dan jarak tempuh yang tidak dekat disebut bakal menguras energi para pemain Di satu sisi, menurut pemain 30 tahun itu, performa Vietnam tidak begitu mengancam skuad Garuda Dua trio bag yang diisi Jordi, Rizky Rido, dan Fahruddin Arianto cukup merepotkan pasukan The Golden Stars Warriors Kami mendapatkan kesempatan penting Vietnam salah satu tim favorit, tapi hari ini mereka tidak begitu mengancam kami Ujarnya Pemain naturalisasi asal Spanyol itu juga membagikan kesan pertama kali melawan Vietnam Ia menyadari Vietnam sebagai lawan yang tidak mudah ditaklukkan Lebih lanjut, Jordi Amat mengungkapkan kesannya terhadap perlawanan Vietnam dalam laga leg pertama semifinal piala AFF 2022 Yang berakhir 0-0 di Stadion Utama Gilora Bung Karno Jordi Amat mengaku sudah memperkirakan bahwa jalannya pertandingan tidak akan mudah Meski begitu, permainan timnas Indonesia jauh lebih baik ketimpang kubu Vietnam Bagi Jordi Amat, menghadapi Vietnam merupakan pengalaman pertamanya ketika berseragam timnas Indonesia Jordi Amat sendiri baru resmi menjadi WNI sejak medio November 2022 lalu Dia menambahkan hasil divase grup A piala AFF 2022 menjadi bahan pembelajaran bagi skuad Garuda Timnas Indonesia lolos ke semifinal piala AFF 2022 dengan satu serang terap grup A piala AFF 2022 Dari empat pertandingan, Prata Ma'arhan dan kawan-kawan mengumpulkan 10 poin Kami mendapatkan beberapa kesempatan, seperti yang dibilang beberapa hari lalu Kami siap dan hal itu terlihat pada pertandingan kali ini, tutur Jordi Amat Lebih lanjut, Jordi Amat memastikan bahwa timnas Indonesia akan berusaha keras dalam melakoni pertemuan kedua kontra Vietnam Lag kedua semifinal piala AFF 2022 sendiri akan berlangsung di Maiding Stadium Vietnam Senin 9 Januari 2022 Sekarang kami harus istirahat dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya Kami akan mencoba untuk melakukan hal yang sama pada laga berikutnya Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit Tetapi pada akhirnya Indonesia bermain lebih bagus, tutup pemain kelahiran Spanyol itu